Saya mohon semuanya, kaum muruh, kaum belajar, kaum mahasiswa, kita cinta Jawa Barat, kita cinta Bandung. Di tengah-tengah kita sudah hadir, Gubernur Jawa Barat bersama Pandang Siliwangi, Kapolga Jawa Barat. Saya mohon kepada kawan-kawan, bunuh semuanya, siap tertidak. Saya minta tidak boleh melakukan tindakan apapun. Siap ya, tolong dengarkan Pak Gubernur, akan menyampaikan dan saya akan membacakan suratnya. Silahkan Pak Gubernur. Duduk semuanya duduk, duduk biar kadang-kadang. Supaya menaik moto Pak Gubernur ke tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya teriak luruh, juara, mahasiswa juara, jabar juara. Luruh! Mahasiswa! Jabar! Jabar! Rekan-rekan semua yang hadir di depan gedung sate, Tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin-poin ketidakadilan yang ada di pasal-pasal undang-undang omnibus law. Dari mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah izin TKA, masalah outsourcing, masalah upah, dan lain-lain. Dan dirasakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah undang-undang yang begitu kompleks dan begitu besar. Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat kepada satu DPR dua presiden yang isinya surat itu adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak undang-undang omnibus law. Yang kedua, meminta kepada Bapak Presiden untuk meminimal menerbitkan perpuk pengganti undang-undang karena proses undang-undang ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden. Dua-dua itu sudah saya tanda tangani dan akan dibacakan oleh perwakilan buruh. Besok pagi akan dikirimkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Satu-dua itu sudah ada Presiden Jokowi. Oleh karena itu, mohon didengarkan isi surat yang akan dibacakan oleh pimpinan dari buruh dan saya titip. Siakan, suarakan apapun, tapi jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum. Setuju? Karena pejuangan buruh tadi sudah sangat jelas, mereka berkomitmen menyampaikan semua aspirasi tanpa anarki. Setuju? Terima kasih, tetap semangat. Saya teriak buruh juara, mahasiswa juara, jabar juara lagi. Buruh! Terima kasih juara! Jabar! Terima kasih hatun-hutun. Bidang kebenaran! Bidang kebenaran! Bidang kebenaran! Bidang kebenaran! Baik kawan-kawan, ini suratnya di tangga tamani dan di capiak. Saya bacakan, Bandung 8 Oktober, kepada Presiden Republik Indonesia. Halnya penyampaian aspirasi aliansi Serikat Pekerja Serikat Guru di Jawa Barat terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Disampaikan dengan hormat bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut dari seluruh Serikat Pekerja Serikat Guru di Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Jawa Barat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja Serikat Guru Jawa Barat yang menyatakan secara tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Yang setelah disahkan menjadi Undang-Undang, serta meminta diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diaturkan terima kasih Gubernur Jawa Barat, Muhammad Ridon Gamil. Oke, oleh karena itu, kepada kawan-kawan sekalian, saya minta kasih jalan. Kasih jalan kepada Pak Gubernur. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan.